Sejumlah guru dan merwagilan siswa Madrasah Sanawiyah Hasim Asyari Piyungan Bantul mengunjungi kawasan terdampak longsor di pedukuhan Bulusari, Sri Martani, Piyungan Bantul. Di sini ada sejumlah rumah warga yang rusak akibat tebing setinggi 50 meter yang berada di belakang rumah mereka ambrol pada selasa pekan lalu. Setelah seorang pemilik rumah, Hoi Rudin mengaku kejadian tersebut berlangsung sangat cepat. Tebing di belakang rumahnya tiba-tiba longsor dan menghancurkan bagian belakang tiga rumah warga yang berjajar di bawahnya. Karena sulitnya akses ke lokasi kejadian, proses pemberisan material longsor hanya bisa dilakukan secara manual dengan alat seadanya. Kebala MTS Hasim Asyari Piyungan Tugiman menjelaskan, dana yang terkumpul dari siswa dan guru disumbangkan ke dua titik terdampak banjir dan longsor. Lima warga yang menjadi korban longsor diberikan bantuan senilai 5 juta rupiah, sementara korban banjir di sebuah taman kanak-kanak diberikan bantuan senilai 2 juta rupiah. Pemberian bantuan ini dilakukan sebagai upaya penumbuhan empati dan kepedulian siswa dan guru terhadap lingkungan sekitar sekolah yang sedang mengalami musibah. Kita bertujuan agar menggugah para siswa, agar mempunyai jiwa sosial dan juga bisa membantu kepada masyarakat yang baru meringankan beban bagi masyarakat yang baru kami suka. Sementara itu, Kepala Dukuh Rejo Sari Sri Martani Piyungan Bantul Didi menjelaskan, selain tanah longsor, di wilayahnya juga ada dua buah bangunan fasilitas umum yaitu taman kanak-kanak dan balai dusun yang hancur akibat banjir. Kepala Dukuh Rejo Sari itu yang dampak longsor itu ada dampak perumah, kemudian ada TKI-PGRI, kemudian ada tempat persiandu dan juga sekalian balai dusun. Kemudian kalau yang dampak itu yang dampak banjir. Anang Yenudin, Jogja TV